Hai, video ini adalah alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Eyang Putri. Video ini mengandung spoiler, dan seperti biasa, pastikan kalian sudah subscribe channel movie kita. Film dimulailah seorang anak kecil yang sedang menggambar di kamarnya. Dia adalah anak pembantu di rumah Eyang Sri. Dia mendengar ada suara, lalu anak kecil itu keluar mencari Eyang. Dia berjalan di ruangan rumah yang gelap. Anak kecil itu menuju ke kamar Eyang Sri. Dia melihat pintu lemari yang bergerak-gerak. Dan tiba-tiba lemari roboh menimpa anak kecil itu. Sebuah keluarga sedang melakukan perjalanan. Mereka adalah Reza, Gendis, dan anak mereka yang bernama Anya. Gendis adalah cucu Eyang Sri, dan mereka akan ke rumah Eyangnya di Jogja. Mereka akhirnya sampai di rumah Eyang Sri, dan disambut oleh seorang pembantu yang bernama Mbok Narsi, ibu dari anak kecil yang tertimpa lemari. Mbok Narsi berkata kalau dia akan berhenti dari pekerjaannya, karena dia ingin mengurus putrinya yang kondisinya belum juga membaik. Mereka lalu masuk ke dalam rumah. Eyang Sri lalu keluar bertemu dengan Gendis dan keluarganya. Anya adalah anak diri dari Gendis. Gendis dan Anya berada di rumah batik milik Eyangnya. Mereka sedang melihat proses pembuatan batik. Gendis teringat saat dia masih kecil. Dia sering bermain di situ dan melihat orang-orang yang sedang membuat kain batik. Dan ternyata tempat itu sudah tidak terpakai lagi. Gendis sekarang merawat Eyangnya, karena Mbok Narsi sudah tidak bekerja di situ lagi. Sejak kecil, Gendis dirawat oleh Eyangnya, yaitu semenjak kedua orang tuanya meninggal. Saat Gendis berbicara, Eyang seperti melamun melihat ke suatu tempat saat azan maghrib. Saat makan malam, Eyang kembali bertingkah aneh dan keluar darah dari hidungnya. Anya yang sedang tidur terbangun karena dia mendengar ada suara Eyang yang memanggilnya. Dia lalu keluar kamar mencari Eyangnya. Anya lalu masuk ke dalam kamar Eyang Sri. Dia melihat Eyangnya sedang menghadap tembok dan membentur-benturkan kepalanya. Tiba-tiba Eyang tertawa. Gendis yang ketiduran di ruang tamu langsung terbangun mendengar suara Anya berteriak minta tolong. Gendis melihat Anya ketakutan dan Eyangnya masih membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Dia lalu menyuruh Anya keluar dan menyadarkan Eyangnya. Kesokan harinya saat sarapan, Eyang terlihat sehat dan segar. Lalu datang seorang perempuan. Dia adalah Budi Laras. Mereka pun lalu foto bersama. Gendis sedang dimakam Eyang kakunya bersama Eyang Sri, Reza, dan Anya. Saat azan maghrib, Gendis mengajak Eyangnya untuk pulang. Tapi suara Eyang tiba-tiba berubah menjadi suara seorang laki-laki dan dia berbicara bahasa Jawa. Dia berkata, Ewang singkuoso ing rogo iki dining siro. Saat Gendis membuat kopi, dia seperti melihat ada sosok yang berada di depan pintu. Namun sosok itu tiba-tiba hilang. Dia lalu menemani Reza yang sedang menyelesaikan pekerjaannya. Gendis lalu membuat gelang agar dia bisa tahu kalau Eyangnya tidur sambil berjalan lagi. Dia lalu memasang gelang itu ke tangan Eyangnya. Waktu menunjukkan pukul satu lebih seperempat dini hari, Gendis terbangun karena dia mendengar suara gelang Eyangnya berbunyi. Dia keluar kamar untuk mencari Eyangnya. Gendis pergi ke rumah batik karena dia mendengar suara gelang dari sana. Senter Gendis tiba-tiba mati. Dia lalu melihat bayangan seorang pria yang sedang menyembah di balik kain. Gendis melihat Eyangnya sedang menyembah dan kembali berbicara dengan bahasa Jawa. Dia berusaha menyederakan Eyangnya dan membawanya kembali ke dalam kamar. Gendis terkejut saat dia keluar kamar. Dia kembali mendengar suara gelang. Padahal Eyangnya ada di dalam kamar. Reza akan kembali ke Jakarta karena dia ada janji dengan beberapa pasiennya. Reza adalah seorang psikolog. Sementara Gendis masih khawatir dengan kondisi Eyangnya. Lalu Reza akan mencoba berbicara dengan Eyang Seri. Reza lalu ke kamar Eyang dan mencari tahu kenapa Eyang sering tidur sambil berjalan. Dia bertanya apakah selama tidur Eyangnya mengalami mimpi-mimpi yang aneh. Tapi Eyang berkata kalau dia baik-baik saja dan dia bisa tidur dengan nyenyak. Reza lalu menjelaskan kepada Gendis kalau Eyang kemungkinan masih trauma dengan apa yang dialami oleh anak Bu Narsih. Tapi Gendis sepertinya memiliki pendapat lain. Akhirnya Reza berencana akan memasang CCTV di rumah itu untuk mengawasi Eyang. Saat Reza dan Gendis sedang di jalan, tiba-tiba ada seorang pemuda berambut keribu menyeberang. Pemuda itu bernama Satrio, teman masa kecil Gendis. Dan dengan pedenya, Satrio ikut numpang mobil Gendis. Sepanjang perjalanan, Satrio bercerita kalau banyak kejadian aneh di desa itu. Eyang sedang sendirian di rumah. Waktu menunjukkan sudah maghrib. Tiba-tiba, patung di belakang Eyang bergerak dan mendekatinya. Eyang datang dengan bersikap aneh. Eyang lalu pergi saat Gendis dan Reza datang. Reza akhirnya memasang CCTV di setiap sudut rumah agar dia bisa memantau keadaan dari Jakarta. Dia lalu berangkat ke Jakarta. Sementara Gendis dan Anya tinggal di rumah bersama Eyang. Anya tidak berani tidur sendirian dan dia ingin tidur bersama Gendis. Anya menceritakan tentang patung yang bergerak. Lalu Gendis menenangkannya agar dia tidak takut. CCTV sudah menyala dan terpasang di setiap sudut rumah. Gendis terbangun dan memantau keadaan rumah lewat CCTV. Dia melihat jendela ruang tamu terbuka. Dan dia lalu keluar untuk menutupnya. Dan terlihat Eyang mengikutinya dari belakang. Gendis melihat patung yang tadi ditutupi kain oleh Anya. Dia lalu membukanya. Gendis melihat ada bayangan lewat saat dia sedang sholat subuh. Ternyata itu adalah Bu Ajeng, murid sekolah batik Eyang Sri. Dia berkata kalau dia ke situ mengembalikan alat batik milik Eyang. Bu Ajeng lalu pamit pergi dengan terburu-buru. Badan Eyang sedang panas dan Gendis merawatnya. Saat Gendis mencuci piring, ada sosok berpakaian hitam berada di belakangnya. Dia terus mengucapkan istighfar dan sosok itu lalu hilang. Gendis mendengar ada suara dari dalam kendi. Dan ada sosok menyeramkan dari dalam kendi itu. Dia pun segera memasang semua kaligafi ayat-ayat Al-Quran di rumah itu. Tiba-tiba pot bunga terjatuh dan ada sebutir telur di dalamnya. Gendis pun terkejut saat dia memecahkan telur itu. Telur itu berisi darah dan paku. Gendis panik dan meminta agar Raisa segera kembali ke Jogja. Dia curiga kalau rumah itu telah disantet. Namun Raisa tidak percaya. Gendis akhirnya menghubungi Satrio untuk minta bantuan. Satrio berkata kepada Gendis kalau Eyang memang kena santet. Dia menyarankan agar Gendis sering-sering membaca Al-Quran, terutama ayat kursi. Gendis sedang membersihkan badan Eyang sambil membaca ayat kursi. Dia terkejut saat melihat ada beling yang keluar dari badan Eyang. Eyang kembali bertingkah aneh. Dia bernyanyi. Ta lelo, lelo, lelo legum. Gendis menelpon Budi Laras dan menceritakan apa yang tadi dialaminya. Dia meminta Budi Laras untuk membantunya dan segera ke situ. Saat makan malam, Gendis akan memanggil Eyang untuk mengajaknya makan bersama. Gendis bingung saat melihat Eyangnya berdiri dan diam di depan cermin. Gendis lalu menyalakan lampu dan ada bayangan yang menyeramkan di cermin. Anya datang dan memberitahu kalau Eyang sudah ada di meja makan. Gendis pun semakin ketakutan. Raisa menelpon Gendis dan memantunya dari CCTV. Raisa lalu berkata, jangan kerja di tempat tidur. Gendis pun bingung karena dia sedang tidak berada di dalam kamar. Raisa juga bingung karena melihat ada seseorang di sebelah Anya. Gendis segera lari ke kamar dan dia tidak melihat ada siapa-siapa di sebelah Anya. Tapi Raisa melihatnya di CCTV. Gendis melihat Bu Ajeng seperti sedang melakukan ritual dan membaca doa di rumah batik. Anya terbangun. Dia mendengar suara gelang Eyangnya. Tiba-tiba pintu lemari terbuka. Anya berjalan mendekati lemari. Dan tiba-tiba Raisa sudah berada di belakangnya. Gendis mengeriksa tempat di mana Bu Ajeng melakukan ritual. Dia membongkar lantai dan menemukan beberapa kain yang diikat oleh tali. Kain itu berisi tanah dan kertas yang bertuliskan nama Eyang Sri. Raisa segera pergi ke kamar Eyang. Eyang Sri seperti ketakutan saat dia melihat Raisa. Gendis kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Bu Ajeng. Dia berpikir kalau Bu Ajeng melakukan itu agar toko batik miliknya tidak punya saingan. Budi Laras selalu datang. Gendis memberitahu Budinya kalau Bu Ajeng telah menyantet Eyang Mereka. Budi Laras segera menyuruh mereka membawa benda-benda itu ke Bu Ajeng. Dia berkata yang bisa menarik kembali saat itu adalah Bu Ajeng sendiri. Gendis dan Raisa pun segera menuju ke rumah Bu Ajeng. Gendis langsung marah-marah dan melaprak Bu Ajeng. Bu Ajeng terkejut. Dia berkata kenapa Gendis malah mengeluarkan benda-benda itu dari rumahnya. Bu Ajeng lalu bercerita. Tiga bulan yang lalu saat dia berkunjung ke rumah Eyang, dia melihat ada sosok menyeramkan yang berdiri di belakang Eyang. Bu Ajeng juga berkata kalau tanah dan kain itu sudah dibacakan ayat-ayat suci untuk menangkal santet di rumah Eyang. Dia juga diam-diam menaruh sosok di rumah batik untuk melawan sosok jahat di rumah itu. Anya sedang sendirian di rumah. Dia mendengar suara gelak milik Eyang. Sementara Gendis menyadari kalau sosok jahat yang telah digambarnya mirip dengan patung luru blonyo perempuan yang ada di ruang depan. Dan Gendis menemukan sebuah petunjuk. Motif hiasan pada patung luru blonyo itu sama dengan kalung yang dipakai oleh Budi Laras. Budi Laras sedang melakukan ritual di rumah batik. Dia lalu ke sebuah ruangan bersama Eyang Sri, ibunya sendiri. Dia meneteskan tinta batik yang masih panas di tangan Eyang. Laras melakukan itu karena dia kecewa tidak menerima harta warisan dari ayahnya. Ternyata Laras adalah anak diri Eyang Sri. Dan dia tidak terima kalau harta warisan ayahnya jatuh ke tangan Eyang Sri. Anya yang dalam kondisi terikat di kursi khawatir dengan keadaan Eyangnya. Gendis dan Reza sampai di rumah. Mereka bingung mencari Eyang dan Anya. Bu Ajang juga ikut bersama mereka. Dan patung luru blonyo perempuan sudah tidak ada di tempatnya. Bu Ajang lalu berfikir di depan tempat patung itu. Mereka bertiga lalu mencari Eyang dan Anya di rumah batik. Eyang Sri dalam keadaan tidak sadar. Dia naik ke atas kursi dan akan gantung diri dengan kain batik yang ada di atasnya. Bu Ajang melihat air mendidih yang berisi kembang. Dia lalu membaca doa. Gendis yang kebingungan mendengar suara perempuan yang tertawa. Bu Ajang terus berfikir dan tiba-tiba ada sosok menyeramkan mendatanginya. Reza juga diganggu oleh sosok menyeramkan itu. Eyang Sri mengikatkan kain batik di lehernya dan dia lalu gantung diri. Reza dan Gendis panik melihat Eyang dan Anya dalam bahaya. Mereka segera masuk dan menyelamatkan Eyang dan Anya. Bu Ajang berfikir dan membaca ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba pintu sebuah ruangan terbuka dan ada seorang dukun di dalamnya sedang membaca mantra. Bu Ajang lalu masuk ke ruangan itu. Dia melemparkan tasbihnya ke dukun itu sambil membaca ayat suci Al-Quran. Mereka saling meradu kekuatan. Dan Bu Ajang akhirnya berhasil mengalahkan dukun itu dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacanya. Laras tiba-tiba berada di belakang Bu Ajang bersama patung lurublonyo. Gendis mendapat serangan dari sosok yang tidak terlihat. Sosok itu juga membawa Eyang Sri. Laras menyerang dan mencekip Bu Ajang. Reza lalu datang. Dia menghancurkan patung itu dan Laras seketika menjadi kesahitan. Eyang Sri lalu sadar dan dia langsung muntah darah. Bu Ajang mengambil kalung milik Laras dan menyuruh Reza segera menghancurkannya. Tapi tiba-tiba Eyang Sri melarangnya karena dia sudah menganggap Laras sebagai anak kandungnya sendiri. Keadaan sudah kembali membaik. Gendis, Reza, dan Anya akan kembali ke Jakarta. Satrio lalu datang dan dia kembali numpang. Sementara itu Laras mengalami gangguan mental dan dia dirawat di rumah sakit jiwa bersama. Nah itulah tadi alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Eyang Putri. Buat kalian yang penasaran dengan full filmnya, kalian bisa nonton di Maxstream. Semoga terhibur dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini untuk video alur cerita film berikutnya.